Satu zikir Yang kalau bisa jangan pernah ditinggal baik di pagi ataupun di petang hari Karena manfaatnya luar biasa Cukup tiga kalimat ini Aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku Dan Muhammad SAW sebagai Nabiku Maka Allah SWT Akan meredhoi kita kalah pada hari kiamat Alhamdulillah Segala puja dan pujiannya milik Allah SWT Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad SAW Wa ala Alihi Wasallam Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab 175. Jalan Menuju Sorga Dan kita masuk pada poin yang ke-11 Merupakan hak bagi Allah Untuk meriduainya pada hari kiamat Di sini pengarang Membawakan sebuah hadith dari Nabi SAW Hadith yang dikeluarkan Imam Ahmad Dan dihasankan oleh Al-Allama Ibn Baz dalam kitabnya Tufah Al-Akhiyar Dari Nabi SAW Rasul bersabda Muslimin Yakulu hina yusbih Wah hina yumsih Thalatha maratin Raditu billahi rabbah Wabil islami dinah Wabimuhammadin Sallallahu alihi wasallam Nabiyan Illa kana haqqan alallahi An yurdiyahu Yawmal qiyamati Tidaklah seorang hamba mu'min Atau hamba muslim Yang mengucapkan pada Saat dia memasuki Waktu pagi Dan juga memasuki Waktu petang Dia mengatakan Aku rela Allah Sebagai Rabbu Aku rela islam Sebagai agamaku Dan aku rela Muhammad Sebagai Nabi ku Sebanyak tiga kali Melainkan Merupakan hak Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Meridai Hamba tersebut Pada hari Kiyamah Ma'asyur al muslimat Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Poin Kesebelah sini Menjelaskan Kepada kita Tentang Satu zikir Yang Kalau bisa Jangan pernah Ditinggal Baik Di pagi Ataupun Di petang hari Karena Mangfaatnya Luar biasa Jadi ibu Kalau baca Pagi-pagi Habis subuh Atau sore hari Setelah asar Atau setelah maghrib Ibu baca Raditu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabi Muhammadin Nabiyyan Cukup Tiga kalimat Aku redor Allah Sebagai Rabbu Islam Sebagai agamaku Dan Muhammad Salallahu Sebagai Nabiku Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Meredoi Kita Kelak Pada hari Kiamat Bahkan Dalam Riwayat Yang lain Disebutkan Dalam hadis Abi Said Al-Hudri Radiyallahu An Dan Hadis Yang dihasankan Oleh Syihah Albani Rahimah Allah Rasul Mengatakan Mangkala Barang siapa Yang mengucapkan Raditu Billahi Rabbah Aku redor Allah Sebagai Rabbku Wabil Islami Dina Dan Islam Sebagai Agamaku Wabi Muhammadin Rasulan Dan Muhammad Sebagai Rasulku Apa kata Rasul Wajabat Lahul Jannah Maka Dipastikan Orang Ini Masuk Sorga Lihat Pada hadis Yang kita Baca Dalam Kitab Ini Allah Akan Redo Kepada Kita Pada Hari Kiamat Dan Dalam Hadis Abi Said Al-Hudri Yang Dikeluarkan Imam Abi Daud Dan Disahikan Dari Syekh Albani Rahimah Allah Maka Akan Ada Jaminan Dengan Sorga Karena Lafad Ini Juga Bukan Hanya Dibaca Di pagi Ataupun Di sore Hari Saja Terkadang Disyariatkan Juga Apabila Ibu Mendengar Adhan Jadi Ibu Kalau Dengar Adhan Kata Nabi Sallallahu Ali Wasallam Dalam Hadis Muslim Barang Siapa Yang Mengucapkan Ketika Mendengar Muazzin Setelah Adhan Ashadu Alla Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikada Wa Anna Muhammadan Abduhu War Rasuluh Kemudian Raditu Billahi Rabbah Wabi Muhammadin Rasulah Wabil Islam Dina Gufira Lahu Zambu Maka Siapa Yang Mengucapkan Ashadu Alla Ilaha Wahdahu La Syarikada Aku Bersaksi Tidak Ada Semban Yang Berakhli Sembah Kecuali Allah Yang Tidak Ada Sekutu Dengan Dia Wa Anna Muhammad Dan Abduhu Rasuluh Dan Muhammad Adalah Hamba Allah Dan Rasul Raditu Billahi Rabbah Aku Radha Allah Sebagai Rabbku Wabi Muhammadin Rasulah Dan Muhammad Sebagai Rasulku Wabil Islam Dina Dan Islam Sebagai Agamaku Apa Kata Rasul Maka Dosa Dosanya Akan Diampun Jadi Zikir Ini Juga Dibaca Dan Dianjurkan Setelah Mendengar Adhan Termasuk Juga Dianjurkan Dibaca Sebelum Tidur Kata Nabi Sallallahu Ali Wasallam Dalam Hadis Barak Bin Azib Radhi Allah Nabi Mengatakan Apabila Anda Menuju Pembaringan Kemudian Berwudu Seperti Wudunya Salat Kemudian Tidur Berbaring Kearahkan Sommakul Kemudian Katakan Olehmu Allahumma Aslamtu Wajhi Ilaikah Ya Allah Aku serahkan Wajahku Kepadamu Wa Fawadtu Amri Ilaikah Aku Serahkan Seluruh Urusanku Kepadamu Wa Alja'tu Zahri Ilaikah Aku Serahkan Punggungku Kepadamu Ragbatan Warahbatan Ilaikah Harapan Dan Takut Hanya Milik Tidak Ada Tempat Berlindung Dan Tempat Selamat Kecuali Kepadamu Disini Syahidnya Allahumma Amantu Bikita Bikalladhi Amzal Ya Allah Aku Beriman Dengan Kitabmu Yang Kau Turunkan Itu Sama Dengan Wabil Islam Dina Wabil Nabika Ladi Arsal Dan Dengan Nabimu Yang Kau Utus Itu Sama Dengan Muhammad Nabiyan Warasulah Kata Nabi Sallallahu Alihi Assalam Kalau Ibu Baca Doa Ini Sebelum Tidur Kemudian Ibu Tidur Allah Takdirkan Ibu Meninggal Maka Kata Rasul Minta Alal Fitrah Maka Ibu Meninggal Di Atas Fitrah Artinya Tidak Punya Dosa Husnul Khotima Tetapi Wa In Asbah Ta Asbah Ta Alakhair Tapi Kalau Ibu Dibangunkan Tidak Meninggal Tidak Jadi Meninggal Maka Ibu Akan Dibangunkan Dalam Kondisi Baik Lihat Makanya Dikir Itu Jangan Dianggap Reme Karena Menentukan Husnul Khotima Atau Sul Khotima Jadi Kalau Sebelum Tidur Baca Dua Ini Maka Ibu Akan Selamat Hidupnya Baik Ketika Allah Wafatkan Atau Ketika Allah Hidupkan Kembali Taib Kita Bahas Fokus Kepada Hadis Yang Kita Bahas Disini Nabi Sallallahu Alhi Wassalam Mengatakan Bahwa Diantara Dikir Yang Dianjurkan Untuk Membaca Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabimuhammadin Nabi Warasulah Itu Dibaca Di Waktu Pagi Dan Petak Selepas Subuh Sampai Terbit Matahari Atau Selepas Asar Atau Selepas Maghrib Sampai Isyah Lah Kenapa Kemudian Demikian Dahsyatnya Lafad Ini Sampai Allah Subhanahu Berikan Jaminan Kepada Kita Sorga Bahkan Allah Subhanahu Atau Akan Berikan Keredoannya Kepada Kita Ingat Kalau Allah Sudah Redo Selesai Urusan Tapi Kalau Allah Sudah Murka Tidak Selesai Urusan Lihat Nabi Adam Ketika Allah Subhanahu Tidak Redo Kepada Adam Karena Memakan Buah Larangan Allah Usir Adam Dari Sorga Tapi Nanti Pada Hari Kiamat Setelah Masuknya Manusia Kedalam Sorga Dari Umat Rasul Salah Satu Yang Diminta Orang Orang Penduduk Sorga Apa Mereka Meminta Ya Allah Berikan Keredoanmu Kepadakan Agar Jangan Engkau Murka Lagi Kepadakan Karena Jika Allah Murka Kepada Penduduk Sorga Maka Nasibnya Sama Dengan Adam Alih Bisa Saja Diusir Lagi Dari Sorga Artinya Kemudian Allah Subhanahu Langsung Memberikan Keredoan Kepada Penduduk Sorga Ketika Itu Yang Diberikan Maka Penduduk Sorga Tidak Akan Pernah Keluar Dari Sorga Jadi Redo Itu Penting Makanya Jiwa Jiwa Yang Tenang Saat Meninggal Itu Tuhan Nafsul Mutma'innah Irji'i Ila Rabbiki Radiyatan Mardiyah Jiwa Yang Tenang Keluar Kepada Keredoan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kalau Allah Sudah Redo Maka Semua Hajat Kita Akan Dikabulkan Baik Kita Akan Kupas Sedikit Demi Sedikit Maknanya Karena Melafadkan Sesuatu Kalau Nggak Tau Paham Maknanya Maka Kurang Kurang Semangat Mengucapkannya Tapi Kalau Paham Maknanya Paham Keutamaannya Makin Semangatlah Kita Kemudian Mengamalkan Bikir Ini Di Pagi Dan Petang Hari Yang Pertama Disini Raditu Billahi Rabbah Aku Redo Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Rabb Redo Redo Dengan Apa Maksudnya Disini Dan Apa Tanda Tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Redo Kepada Kita Masyurul Muslimat Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama Bahwa Kita Redo Allah Sebagai Rabb Rabb Itu Apa Rabb Itu Artinya Dari Tiga Kalimat Pertama Allah Itu Pencipta Kita Redo Allah Yang Menciptakan Kita Yang Kedua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mengatur Alam Semesta Yang Mengatur Yang Di Dalamnya Memberikan Rizki Menghidupkan Mematikan Dan Begitu Terus Dan Yang Ketiga Dialah Yang Menguasai Seluruh Alam Semesta Termasuk Kita Itu Disebut Rob Namanya Kita Sering Mendengar Nama Rob Dalam Doa Kita Saja Kita Senang Biasa Rabbana Ya Rabb kami Apa Maksudnya Rabbana Maksudnya Kita Meyakini Bahwa Tidak Ada Pencipta Kecuali Allah Tidak Ada Pengatur Kecuali Allah Dan Tidak Ada Penguasa Kecuali Allah Kita Yakin Tiga Perkara Ini Ketika Kita Katakan Raditu Billahi Rabbah Artinya Kita Redo Sebagai Allah Sebagai Rabb kita Itu Maksudnya Kita Rela Bahwa Tidak Ada Pencipta Kecuali Kecuali Maka Jangan Menetapkan Pencipta Di Luar Daripada Allah Azza Wajal Kemudian Kita Redo Bahwa Allah Yang Mengatur Alam Semesta Jangan Katakan Ada Pengatur Selain Allah Azza Wajal Dan Kita Redo Bahwa Tidak Ada Penguasa Yang Menguasai Alam Semesta Kecuali Allah Dan Jangan Katakan Disana Ada Penguasa Selain Allah Maknanya Disini Kita Dituntut Untuk Mentauhidkan Allah Dalam Kalimat Raditubillahi Rabbah Karena Begini Logikanya Kita Lihat Para penyembah Berhala Menyembah Patung Menyembah Pohon Menyembah Binatang Kan Ada Agama Agama Itu Yang Mereka Sesembah Hanya Binatang Seperti Di India Itu Banyak Agama Agama Sapi Disembah Gajah Disembah Disana Kita Perhatikan Sesembahan Selain Daripada Allah Apakah Mereka Bisa Menciptakan Ataukah Mereka Yang Tercipta Oleh Manusia Sekarang Berhala Berhala Itu Dicipta Oleh Kita Dipahat Oleh Kita Ataukah Dia Yang Menciptakan Kita Atau Dia Tercipta Dengan Diri Dia Sendiri Maka Kita Katakan Mustahil Kalau Dia Menciptakan Kita Kalau Kita Menciptakan Dia Mungkin Karena Banyak Patung-patung Itu Dipahat Manusia Lah Apakah Layak Tuhan Yang Diciptakan Manusia Tiba-tiba Manusia Menyembahnya Ya Tidak Layak Tuhan Yang Layak Disembah Itu Karena Dia Menciptakan Kita Ini Yang Yang Kedua Apakah Sesembahan Yang Disembah Selain Daripada Allah Itu Mereka Yang Mengatur Rizki Kita Mereka Yang Mengatur Kehidupan Dan Kematian Kita Kita Katakan Tidak Mereka Tidak Hidup Patung-patung Itu Macam Mana Menghidupkan Orang Dia Sendiri Tidak Bisa Melindungi Dirinya Macam Mana Melindungi Yang Lain Coba Patung Itu Dipukul Melawan Enggak Mungkin Melawan Diam Saja Dia Dijak Pun Dia Bahkan Ada Seorang Da'i Di Malaysia Itu Masuk Islam Gara-gara Rumahnya Kebakaran Ketika Kebakaran Satu keluarga Selamat Patungnya Tak Selamat Patungnya Kebakaran Jadi Berfikir Ini Gimana Patung Ini Harusnya Dia Cepatlah Padamkan Nabi Itu Malah Dia Pula Terbakar Akhirnya Masuk Islam Dia Lah Bagaimana Kemudian Berhala Yang Tidak Bisa Mengatur Memberikan Rizki Memberikan Keselamatan Pelindungan Disembah Mana Akalnya Kita Ini Hanya Menyembah Zat Yang Bisa Mengatur Memberikan Rizki Memberikan Kehidupan Memberikan Nikmat Memberikan Kematian Dan Seterusnya Itulah Layak Disembah Dan Itu Hanya Ada Pada Allah Termasuk Yang Menguasai Tidak Ada yang Menguasai Alam Semesta Ini Kecuali Allah Karena Ada Sebagian Orang Yang Berada Di Tepian Pantai Laut Selatan Itu Mereka Menganggap Sebagian Lautan Itu Ada Penunggunya Ada Yang Menunggu Namanya Nyairoro Kidul Itu Nyairoro Ngetan Masih Baik Kidul Tapi Kita Lihat Bahwa Mereka Mengklaim Bahwa Sebagian Lautan Itu Dikuasai Oleh Ratu Ini Sehingga Akhirnya Setiap Tahun Mereka Membuat Ritual Membuang Kepala Kerbau Ke Lautan Untuk Apa Coba Kita Katakan Tidak Ada Satu Jengkal Di Laut Pun Kecuali Allah Yang Berkuasa Disitu Maka Dat Yang Berkuasa Terhadap Alam Semesta Sudah Layak Untuk Disembah Makanya Kita Katakan Raditu Billahi Rabbah Karena Dia Yang Menciptakan Dia Yang Mengatur Dia Yang Menguasai Maka Sudah Selayaknya Kita Redo Dengan Allah Azza Wajan Karena Tiga Soalan Kenapa Penting Kita Pahami Maknanya Karena Kalau Allah Takdirkan Di Antara Kita Ada Yang Meninggal Dunia Maka Dalam Hadis Yang Panjang Dari Hadis Barak Bin Azib Radiyallahu Ketika Ruhnya Seorang Mumin Itu Dicabut Maka Mereka Dicabut Seperti Tetesan Air Yang Terakhir Keluar Dari Mulut Teko Kan Ada Teko Itu Kalau Banyak Airnya Itu Kalau Ditumpah Itu Kan Kenceng Tapi Kalau Tinggal Satu Tetes Kemudian Tekonya Di Balik Begini Maka Dia Akan Malik Tenang Sampai Kemudian Ujung Mulut Teko Baru Dia Gantung Sebentar Kemudian Netes Lah Ruhnya Seorang Mumin Ketika Dicabut Seperti Tetesan Air Yang Terakhir Dari Mulut Teko Halus Ya Dari Jari Jemari Dulu Terus Sampai Ketenggorokan Karena Kalau Orang Meninggal Itu Ruh Keluar Dari Mulut Ketika Ruh Itu Keluar Dari Mulut Nanti Matanya Mengikutinya Makanya Setiap Orang Yang Meninggal Pasti Melotok Lah Disitu Disunahkan Untuk Ditutup Matanya Supaya Tidak Menakutkan Lah Ketika Ruh Itu Dicabut Oleh Malakul Maut Maka Sudah Ada Malikat Yang Lain Yang Disebut Dengan Rusul Maut Sudah Menyiapkan Kain Kapan Dari Sorga Minyak Wangi Dari Sorga Kemudian Semata Mata Ruh Dicabut Oleh Malakul Maut Langsung Diambil Oleh Rusul Maut Kemudian Dikafani Dari Kapan Dari Sorga Dengan Bebauan Yang Harum Sampai Semerbat Wanginya Membumbung Sampai Ke Langit Jadi Semua Malikat Yang Di Malaikat Sampai Ke Langit Ketujuh Kemudian Berjumpa Dengan Allah Azza Wajar Kemudian Allah Katakan Kembalikan Ruhnya Kedalam Jasad Catatannya Naikkan Ke Tempat Yang Paling Tinggi Di Yang Jadi Patokan Jasad Ruh itu Ikut Jadi Ketika Ruh itu Kemudian Sudah Menyatu Dengan Jasad Maka Tiba-tiba Kemudian Datang Malaikat Mungkar Dan Nakir Disinilah Dia Akan Ditanya Tiga Soalan Soalannya Ini Apa Kata Malaikat Mungkar Siapa Kita Katakan Raditu Billahi Rabbah Wama Nabi Siapa Nabimu Kita Katakan Wabi Muhammadin Nabi Rasulah Madinuk Apa Agamamu Kita Katakan Wabil Islam Dina Jadi Ini Terkait Tiga Soalan Masalahnya Semua Akan Ditanya Kecuali Ada Orang Orang Yang Dikecualikan Dari Fitnah Kubur Ada Yang Tidak Ditanya Seperti Bayi Ada Yang Matakan Dia Tidak Akan Ditanya Kemudian Para Murabit Murabit Itu Kayak Sekarang Orang Orang Palestina Yang Dikepung Oleh Zionis Yahudi Mereka Tidak Bisa Keluar Mereka Menghadapi Peperangan Yang Sewaktu Waktu Mereka Meninggal Mereka Tidak Bisa Tidur Itu Disebut Murabit Jadi Orang Orang Yang Murabit Ini Kalau Mereka Meninggal Tidak Ditanya Kemudian Orang Yang Mati Syahid Tidak Ditanya Para Nabi Tidak Ditanya Tetapi Selain Mereka Semua Ditanya Termasuk Kita Ditanya Ditanya Tiga Soalan Siapa Nabi Apa Agama Dan Jawabannya Bukan Karena Hafalan Sekarang Kalau Saya Tanya Ibu Paling Lancar Siapa Tuhannya Allah Siapa Nabi Muhammad Apa Agamanya Islam Tidak Percaya Tidak Tidak Pasti Kita Teriak Tapi Apakah Mungkin Kelak Ketika Datang Malaikat Mungkar Dan Nakir Ditanya Tiga Soalan Kita Bisa Menjawab Jangan Lagi Cerita Mungkar Dan Nakir Orang Nazak Saja Sebelum Meninggal Itu Di sebelahnya Mentalkinkan Kalimat La Ilaha Ilaha Saja Susah Ngomong Itu Orang Nazak Orang Ditelinga Kula Ilaha Ilaha Katakan La Ilaha Susah Ngomong Dia Cimana Pula Datangi Mungkar Dan Nakir Dari Sini Kata Para Ulama Bahwa Lancarnya Seseorang Mengucapkan Kalimat Itu Bukan Karena Havalan Tapi Karena Amalan Dia Paham Rob Sebagai Tuhannya Itu Apa Maksudnya Apa Konsekuensinya Apa Yang Harus Diamalkan Oleh Dia Dia Paham Islam Sebagai Agamanya Apa Konsekuensi Beragama Islam Dia Paham Nabi Sebagai Muhammad Sebagai Nabi Apa Yang Harus Kita Lakukan Kepada Nabi Kita Jadi Yang Menjawab Itu Amalan Kita Bukan Hafalannya Lah Ini Kalimat Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabil Muhammad Nabi Rasulullah Ini Bukan Hanya Teori Biasanya Kalau Kita Ngaji Seperti Ini Teori Ini Saya Menjelaskan Ini Makna Raditu Billahi Rabbah Ini Makna Muhammad Nabi Rasul Islam Dina Ini Kan Teori Namanya Tapi Kalau Ibu Membaca Pagi Dan Petang Ini Bukan Teori Ini Amal Namanya Jadi Ibu Kalau Lakukan Di Pagi Hari Habis Subuh Ibu Ngatakan Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabi Muhammadin Nabi Rasulullah Nanti Sore Ngomong Begitu Lagi Ini Namanya Amal Memang Ibu Praktikan Inilah Yang Bisa Menjawab Persoalan Kita Karena Kita Amalkan Masalahnya Bukan Hanya Teori Sajid Makanya Kemudian Ini Rafad Ini Bukan Rafad Biasa Ini Yang Bisa Menyelamatkan Kita Di Kuburan Ini Bahkan Nanti Pada Hari Kiamat Disini Nabi Mengatakan Maka Sudah Ada Kewajiban Bagi Allah Untuk Memberikan Keredoan Kepada Orang Yang Membacanya Kapan Kelak Pada Hari Kiamat Subhanallah Ini Kalimat Luar Biasa Kita Akan Membahas Apa Alamat Alamat Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Redo Kepada Kita Dan Kita Redo Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masyurul Muslimat Yang Dimuliakan Allah Tanda Dari Tanda Tanda Bahwa Kita Ini Redo Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama Ini Tanda Tandanya Ibu Redo Dengan Allah Itu Tidak Ada Beban Bagi Ibu Untuk Melaksanakan Semua Perintah Dan Menjauhi Darah Jadi Kalau Allah Subhanahu Merintahkan Sesuatu Siap Perintah Kalau Allah Melarang Sesuatu Siap Tinggalkan Dan Kita Tidak Merasa Bahwa Kita Ini Berat Dengan Perintah Seperti Mamanya Solat Ya Senang Aja Solat Itu Kok Enak Kayanya Solat Duhur Asar Maghrib Isa Subuh Tidak Ada Beban Kalau Orang Sudah Merasa Tidak Terbebani Dengan Kewajiban Kewajiban Allah Tandanya Allah Redo Dengan Kita Kalau Kita Tidak Terbebani Dengan Perintah Dan Menjauhi Darah Ini Yang Yang Kedua Tanda Allah Redo Kepada Kita Ketika Kita Merasa Tenang Dengan Semua Pemberian Allah Allah Mau Ngasih Banyak Alhamdulillah Ngasih Sedikit Alhamdulillah Mau Allah Kasih Nikmat Kita Katakan Alhamdulillah Bini Alladi Bin Mati Pokoknya Senantiasa Bersyukur Redo Apapun Yang Allah Berikan Kepada Kita Baik Nikmat Ataupun Musibah Baik Nikmat Ataupun Musibah Tenang Berjalan Dengan Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Karena Terkadang Kenapa Allah Subhanahu Wata'ala Menguji Hamba Hambanya Sedemikian Rupa Kalau Orang Paham Orang Yang Di Uji Itu Sebenarnya Allah Itu Hendak Memberikan Kebaikan Kepada Kita Contoh Mamanya Kenapa Orang Itu Dimiskinkan Oleh Allah Dia Sudah Berdoa Setiap Hari Ya Allah Berikan Kekayaan Kecukupan Tapi Allah Tidak Kabulkan Juga Apa Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Sayang Dengan Hamba Itu Bukan Tidak Sayang Tapi Allah Subhanahu Wata'ala Hendak Memberikan Kebaikan Sebab Kalau Allah Kabulkan Permintaannya Dari Miskin Kekaya Jangan Jangan Dia Lupa Ibadah Nantinya Terkadang Manusia Itu Mudah Melampaui Batas Ketika Allah Bentangkan Kekayaan Waktu Miskin Urajin Ibu Tunghaji Paling depan Ustaz Belum Datang Ibu Sudah Datang Itu Lagi Susah Udah Kaya Ustaz Yang Diundang Ke Rumah Kenapa Tidak Hadir Di Pengajian Tidak Perlu Saya Datangkan Ustaz Ke Rumah Saya Mantap Kalau Begitu Masih Masih Ingatkan Tapi Yang Pala Tidak Ikut Ngaji Ustaz Tidak Datang Ke Rumah Kemana Ibu Lagi Sibuk Shopping Ustaz Udah Karena Ada Banyak Duit Jalan Sana Jalan Sini Ke Malaysia Singapura Australia Terakhir Ke Israel Pula Masyur Al-Muslimat Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Kan Repot Jadinya Jadi Kalau Seandainya Kita Redo Dengan Pemberian Allah Boleh Jadi Kita Allah Miskinkan Itu Udah Baiknya Sehingga Dengan Kehidupan Saya Seperti Ini Akhirnya Dekat Dengan Allah Rajin Ke Masjid Ambil Hikmahnya Disitu Atau Buatlah Orang Itu Sakit Bertahun Orang Itu Sakit Karena Ada Orang Sakit Kadang Setahun Dua Tahun Dia Harus Baring Mungkin Karena Setruk Atau Karena Apa Terkadang Kalau Orang Itu Paham Kalimat Tenang Hatinya Jangan Jangan Allah Itu Sengaja Membuat Aku Sakit Seperti Ini Sebab Kalau Aku Sehat Mungkin Aku Maksiat Lagi Karena Musibah Itu Ada Tiga Perkara Yang Harus Dipahami Satu Musibah Itu Boleh Jadi Didatangkan Dalam Rangka Untuk Menegur Kita Mungkin Dulu Kita Banyak Maksiat Akhirnya Kemudian Supaya Berhenti Maksiat Dikasilah Kita Sakit Karena Orang Sakit Mau Maksiat Kemana Dia Jangan Bergerak Satu Yang Kedua Jangan Jangan Dengan Sakit Itu Allah Hendak Menyadarkan Kita Supaya Kita Lebih Mengingat Dia Lagi Banyak Makanya Kita Lihatkan Orang Sakit Lebih Banyak Yang Serah Daripada Yang Sehat Orang Sakit Apa Yang Dilakukan Pasrah Banyak Zikir Banyak Baca Quran Itu Orang Sakit Ibu Kalau Ingin Dengar Banyak Zikir Rumah Sakit Banyak Orang Sakit Sakit Kan Alhamdulillah Ketika Sehat Dia Bisa Berdikir Ketika Sakit Dia Berdikir Artinya Ada Hikmah Disitu Kemudian Yang Ketiga Disitu Justru Tempat Berdoa Kalau Orang Sakit Itu Pasti Doanya Mustajab Karena Allah Yang Mengatakan Siapa Lagi Yang Mengabulkan Orang Kesulitan Kesusahan Orang Sakit Kondisi Susah Kalau Dia Berdoa Itu Mustajab Kesempatan Dia Doakan Anaknya Supaya Sukses Doakan Anaknya Supaya Diluaskan Rizkinya Didoakan Supaya Keluarganya Sadar Itu Mustajab Itu Doanya Orang Sakit Itu Jangan Doa Kepada Dia Saja Minta Kesembuhan Selain Daripada Minta Kesembuhan Itu Waktu Mustajab Doa Doakan Juga Anaknya Orang Tuanya Keluarganya Itu Waktu Mustajab Sebenarnya Jadi Sebenarnya Kalau Kita Faham Raditu Billahi Rabbah Aku Redo Allah Sebagai Rabbah Pasti Dia akan Redo Dengan Semua Pemberian Allah Bahwa Apapun Yang Allah Berikan Sedikit Banyak Pasti Ada Masalah Di Dalam Pasti Ada Kebaikan Tidak Mungkin Tidak Cuman Kadang-kadang Apa Yang Kita Anggap Jelek Itu Kita Anggap Jelek Semua Padahal Yang Kita Anggap Jelek Itu Rupanya Baik Di Sisi Allah Atau Yang 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 Dianggap Kita Baik Itu Baik Semua Tidak Terkadang Yang Kita Anggap Baik Itu Jelek Pula Di Hadapan Allah Azzawajal Maka Yang Kedua Raditu Billahi Rabbah Redhalah Dengan Semua Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mau Dikasi Rizki Banyak Alhamdulillah Mau Sedikit Alhamdulillah Dan Yang Ketiga Redhal Bi Akdar Allah Azzawajal Redhal Dengan Takdir Kalau Tadi kan Dengan Rizki Redhal Dengan Takdir Yang Namanya Takdir Itu Kadang Baik Kadang Jelek Tidak Semua Takdir Itu Baik Dan Tidak Semua Takdir Itu Jelek Kadang Kadang Allah Pergilirkan Kadang Kadang Jelek Kadang Kadang Baik Hari Ini Kadang Kadang Baik Bahagia Besok Pula Jelek Berangis Hari Ini Kadang Kadang Jelek Pula Takdir Umpamanya Sepit Rezekinya Besok Pula Takdir Baik Diluaskan Pula Rezekinya Itulah Manusia Seperti Itu Kadang Tinggal Sakit Di sana Sakit Di sini Begitu Takdir Itu Semua Kita Harus Redo Redo Karena Redo Itu Puncak Daripada Syukur Redo Itu Puncak Daripada Syukur Kalau Kita Redo Tenang Menghadapi Semuanya Itu Alamat Kalau Allah Subhanahu Wa ta'ala Redo Kepada Kita Ada Pun Apa Si Bagaimana Kita Caranya Mendapatkan Keredoan Allah Subhanahu Wa ta'ala Tentu Juga Ada Alamatnya Pertama Mintalah Taufik Dari Allah Minta Hidayah Supaya Kita Bisa Digerakkan Beramal Soleh Ya Minta Hidayah Ya Allah Saya ini Malah Tolonglah Mudahkan Saya Solat Ini Ya Allah Mudahkan Saya Sedekah Ya Allah Terus Begitu Minta Kepada Allah Supaya Kita Diberikan Taufik Karena Taufik Inilah Hidayah Yang Tidak Ada Jual Ini Allah Yang Kasih Ya Kemudian Yang Kedua Ketika Kemudian Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan Pernah Bosan Bosan Kalau Allah Subhanahu Wa ta'ala Sudah Takdirkan Ibu Di Ijabah Ah Itu Tandanya Allah Reza Karena Salah Satu Tanda Allah Reza Itu Doa Kita Dijabah Makanya Untuk Mendapatkan Keredoan Allah Terus Berdoa Sampai Allah Kabulkan Dan Jangan Katakan Ya Allah Saya Sudah Sering Berdoa Kok Nggak Dikabul Kabulkan Justru Kalau Ngomong Gitu Nggak Dikabulkan Jangan Jangan Ngomong Sama Kawannya Saya Sudah Sering Berdoa Tetap Tidak Dikabulkan Justru Kalau Ngomong Gitu Nggak Dikabulkan Itu Namanya Istijal Namanya Istijal Itu Terburu Buru Pengabulan Doa Allah Lemah Tau Dengan Doa Kita Sebelum Kita Berdoa Saja Allah Tau Ngomong Ngapain Kita Mau Minta Apa Allah Sudah Tau Dan Allah Tau Bagaimana Maslah Pengabulannya Ini Poin Yang Pertama Raditu Billahi Rabbah Kemudian Poin Yang Kedua Wabil Islami Dina Dan Kita Redo Dengan Islam Sebagai Agama Kita Artinya Begini Agama Islam Ini Adalah Agama Pertama Kita Tau Dulu Maknanya Apa Si Islam Islam Itu Adalah Al Istislamu Lillahi Bittau Wal Inkiyad Wal Inkiyad Wal Inkiyad Laku Bittau Kemudian Wal Barat Minasyirki Wa Ahli Jadi Islam Itu Terdiri Dari Tiga Kata Pertama Al Istislamu Lillahi Bittau Kita Menyerahkan Diri Kepada Allah Dengan Cara Tau Yang Kedua Kita Menundukkan Diri Kepada Allah Dengan Cara Melaksanakan Ketaatan Dan Yang Ketiga Berlepas Dari Kesirikan Dan Para Pelakunya Inilah Islam Islam Itu Kita Senantiasa Menyerahkan Diri Dengan Tauhid Tunduk Dengan Ketaatan Dan Berlepas Diri Dari Kesirikan Dan Para Pelakunya Kalau Tiga Perkara Ini Ibu Lakukan Ibu Seorang Muslim Mentauhidkan Allah Mentaati Allah Menjauhi Kesirikan Inilah Bedanya Islam Dengan Diluar Daripada Islam Makanya Saya katakan Kalau ada Orang Liberal Mereka Mengatakan Semua Agama Sama Islam Sama Dengan Yahudi Yahudi Sama Dengan Nasran Orang Ini Tidak Paham Mana Islam Makna Islam Itu Adalah Agama Penyerahan Dengan Tauhid Ketundukan Dengan Ketaatan Dan Berlepas Dari Kesirikan Sekarang Agama Nasrani Tauhid Atau Syirik Syirik Mereka Menyembah Isa Yahudi Diatas Tauhid Tidak Mereka Menyembah Uzair Hanya Islam Yang Menyembah Allah Makanya Tidak Sama Islam Dengan Yahudi Islam Dengan Nasrani Kita Ini Agama Tauhid Mereka Bukan Kok Kemudian Dikatakan Semua Agama Sama Kemudian Mengistilahkan Dengan Kata Banyak Jalan Meluju Roma Nanti Tauh Juga Ketemu Di Sorga Siapa Bila Ngomong Ini Enak Kalau Ngomong Tidak Begitu Islam Dengan Agama Yang Beda Karena Islam Itu Satu Satunya Agama Yang Diredoi Aliyah Subhanahu Agama Yang Paling Diredoi Di Sisi Allah Hanyalah Islam Barang Siapa Yang Mencari Agama Selain Dari Islam Selain Tertolak Dia Rugi Agamanya Akan Menyelamatkan Dia Di Dunia Dan Akhirat Jadi Kita Harus Pahami Kenapa Kita Redo Dengan Islam Karena Satu Satunya Agama Yang Paling Benar Hanyalah Islam Dan Kita Harus Menyatakan Seperti Itu Orang Yang Matakan Semua Agama Sama Itu Karena Ragu Dengan Islam Ragu Dengan Islam Kalau Begitu Kalau Memang Dia Mengatakan Semua Agama Sama Ya Gini Saja Nanti Kalau Kumati Biar Kita Serahkan Aja Ketempat Pembakaran Itu Biar Dia Dibakar Sana Mau Enggak Orang Yang Mengatakan Semua Agama Sama Itu Kalau Mati Kita Bawalah Ketempat Pembakaran Biar Dijadi Abu Saja Dia Oh Enggak Mau Kok Enggak Mau Kamu Mengatakan Semua Agama Sama Berarti Hindu Sama Dengan Islam Buddha Sama Dengan Islam Kong Wucu Sama Dengan Islam Yahudi Nasrani Sama Dengan Islam Kalau Begini Saja Kamu Seminggu Di Islam Seminggu Nasrani Seminggu Yahudi Seminggu Budha Buat Kayak Gitu Bisa Gak 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 Gitu Intinya Bahwa Kita Mengkafirkan Di Luar Daripada Islam Ketika Allah Subhanahu Watt Mengatakan Allah Katakan Ahli Kitab Itu Kafir Maksud Yahudi Nasrani Maka Kita Katakan Yahudi Kafir Nasrani Kafir Kenapa Allah Yang Mengkafirkan Kita Kan Tidak Boleh Mengkafirkan Kecuali Kafirkan Ketika Allah Mengatakan Yahudi Kafir Kita Katakan Kafir Ketika Allah Mengatakan Nasrani Kafir Kita Katakan Kafir Ketika Allah Mengatakan Tidak Kafir Baru Kita Diam Karena Kita Hanya Mengkafirkan Yang Allah Kafirkan Eh Muncul Pula Hari Ini Orang Yang Tidak Berani Mengkafirkan Orang Yang Allah Kafirkan Allah Katakan Yahudi Kafir Kita Katakan Jangan Jangan Dikafir Kafirkan Itu Saudara Kita Haluskan Bahasa Non Muslim Kalau Jadi Non Muslim Pula Allah Mengatakan Kafir Kita Katakan Non Muslim Nah Dari Sini Non Muslim Ini Kan Banyak Orang Musyrik Aja Non Muslim Jadi Kita Katakan Ini Tidak Benar Keyakinan Seperti Ini Maka Kita Panatik Dengan Islam Islam Itu Agama Yang Benar Selain Daripada Islam Itu Tidak Benar Kafir Selesai Itulah Kalimat Wabil Islam Medina Dan Yang Terakhir Wabi Muhammadin Sallallahu Alihi Wasallama Nabiya Dan Kita Harus Seredha Bahwa Muhammad Sebagai Nabi Dan Rasul Kita Makna Daripada Redha Dengan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Adalah Empat Poin Yang Disebutkan Para Ulama Pertama Kita Harus Membenarkan Semua Yang Dihabarkan Nabi Karena Nabi Ini Terkadang Menghabarkan Sesuatu Yang Tidak Maksud Akal Contoh Nabi Menceritakan Nanti Di Akhir Zaman Ada Dajjal Kata Nabi Ada Ya'juj Majuj Turun Ya'isa Ada Duhun Di Langit Ada Matahari Termit Dari Barat Ada Binatang Yang Keluar Dari Perut Bumi Melata Dan Bicara Ada Api Yang Menggiring Manusia Dari Yaman Sampai Ke Syam Ini Kan Sesuatu Yang Tidak Ini Ini Kan Perkara Gaib Tapi Karena Nabi Yang Ngomong Samit Nawat Saya Percaya Ada Dajjal Kenapa Nabi Yang Ngomong Saya Percaya Ada Ya'juj Dan Majuj Nabi Yang Ngomong Maka Semua Yang Dihabarkan Rasul Jangan Dibantah Kata Rasul Apabila Ibu Sedang Minum Minum Kopi Minum Teh Tiba Tiba Ada Lalat Nyemplung Disitu Kata Nabi Celupkan Lalat Di salah satu sayap Terdapat racun Di salah satu sayap Terdapat penyakit Kita harus yakin Walaupun Belum diteliti Dokter Apalagi Sudah diteliti Tidak diteliti Tidak diteliti Sanya Samira Wata Karena Sekarang Tersingkapnya Dunia teknologi Atau apa namanya Dari Sayan ini Semua Mengacu Kepada Al-Quran Dan Sunnah Terbukti Semua Kata-kata Nabi Seperti Mamanya Allah Subhanahu Mengatakan Allah Membuat Permisalan Dalam Al-Quran Itu Gimana Tentang Allah Tidak malu Membuat Permisalan Dengan Seekor Nyamuk Atau Lebih Kecil Lebih Kecil Daripada Nyamuk Dalam Bahasa Arab Kalimat Fawk Fawk itu Di atas Maksudnya Berarti Binatang Itu Ada Di atas Nyamuk Ada Nyamuk Di atas Nyamuk Di zaman Jahiliya Mereka Tidak punya Alat Teropong Teropong Melihat Bakteri Bakteri Mana Ada Di zaman Itu Maka Ditertawakan Oleh orang Jahiliya Tapi Sekarang Kita Lihat Rupanya Setelah Nyamuk Maksudnya Nyamuk Betina Bukan Nyamuk Jantan Karena Yang Menyedot Darah Itu Nyamuk Betina Jantan Itu Ya Danya Yodot Bunga Atau Apa Maksudnya Nyamuk Betina Makanya Pakai Takmar Butok Nyamuk Perempuan Rupanya Setelah Diteropong Di kepala Nyamuk Itu Ada Nyamuk Lagi Dan Makanannya Dari Nyamuk Itu Juga Siapa Yang Tahu Itu Kan Tersingkap Hari Ini Itu Kan Ada Teknologi Dulu Orang Jahiliya Mentertawakan Sekarang Tersingkap Semuanya Di Dalam Di Atas Kepala Itulah Namanya Tersingkapnya Sain Di situ Maka Kita Harus Membenarkan Apapun Yang Diucapkan Nabi Mau Masuk Di Akal Mau Nggak Pokoknya Samina Watana Selesai Ini Satu Yang Kedua Tasdikuhu Fima Akhbar Wata'atuhu Fima Amar Laksanakan Semua Perintah Nabi Mau Perintah Itu Sulit Mau Perintah Itu Mudah Laksanakan Karena Dulu Di zaman Para Sahabat Ada Ayat Yang Turun Kepada Mereka Merasa Berat Para Sahabat Kayaknya Ayat Ini Kami Tidak Bisa Melakukan Ya Wahai Nabi Apa Kata Rasul Atakulun Nakamakalat Banu Israel Limusa Samina Wa Asayna Kulu Samina Wa Atana Eh Apakah Engkau Akan Jadi Bani Israel Yang Mengatakan Kami Dengar Kemudian Maksiat Katakan Kami Dengar Kemudian Tak Akhirnya Para Sahabat Mengatakan Samina Wa Atana Ketika Mereka Mengatakan Ucapan Ini Turun Keringanan Allah Tidak Membebani Manusia Dengan Ibadah Kecuali Apa Yang Bisa Dia Usahakan Saja Tapi Laksanakan Dulu Kalau Sudah Tidak Bisa Ya Sudah Bertak Wala Semampu Saya Kan Begitu Jangan Mikir Dulu Jangan Mikir Laksanakan Saja Kalau Di Tengah Jalan Kita Tidak Sanggup Berarti Bertak Wala Semampu Kita Gitu Maksudnya Jangan Belum Melangkah Sudah Merasa Berat Dulu Belum Dilakukan Sudah Berat Dulu Itu Tidak Taat Ini Yang Kedua Yang Ketiga Berusaha Meninggalkan Apapun Yang Dilarang Nabi Sebab Dalam Setiap Larangan Baik Kecil Ataupun Besar Pasti Ada Mador Di Dalam Sebagaimana Dalam Perintah Itu Pasti Dapat Kebaikan Orang Kalau Menjauhi Larangan Pastikan Ada Madorah Untuk Ditinggalkan Makanya Tinggalkan Kemadorah Apapun Yang Dilarang Tinggalkan Pasti Ada Madorah Di Situ Dan Yang Terakhir Jangan Menyembah Allah Kecuali Yang Disyariatkan Nabi Kalau Tidak Disyariatkan Jangan Dilakukan Perjumah Barang Siapa Yang Beramal Yang Tidak Contoh Itulah Makna Wabi Muhammadin Sallallahu Alihi Wasallam Nabi Ini Secara Global Makna Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabi Muhammadin Nabi War Rasulah Maka Siapa Yang Membaca Dua Ini Maka Dia Akan Mendapatkan Reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Yang Kedua Dia Bisa Menjawab Tiga Soalan Para Malaikat Dan Yang Ketiga Allah Subhanahu Wa Janjikan Dengan Sorga Dan Yang Keempat Allah Akan Ampuni Dosa Dosanya Apabila Dibaca Setelah Mendengar Adhan Dan Secara Umum Kalau Kita Rutinkan Doa Ini Setiap Pagi Dan Petang Maka Kita Akan Mendapatkan Semua Keutamaan Zikir Dan Doa Kalau Kita Membahas Keutamaan Zikir Dan Doa Maka Masuk Juga Ketika Kita Membaca Lafad Ini Di Pagi Dan Petang Hari Ini Yang Bisa Sampaikan Sebelum Saya Tentu Silahkan Mungkin Ada yang Bertanya Ada Alhamdulillah Kalau Tidak Cepat Balik Subhanahu Alhamdulillah Ada Ada Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Ustaz Saya Tidak Beruntung Apakah Setiap Kita Kita Beruntung Bagi Masak Atau Bagi Mobil Apakah Kalau Kita Dapat Tidak Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Berfikir Itu Tidak Wajib Berbudu Tapi Kalau Berbudu Lebih Lebih Lagi Karena Nabi Sallallahu Alih Wasallam Mengajarkan Kepada Kita Zikir Itu Alakul Lihal Dalam Kondisi Apapun Adi Dalam Kondisi Apapun Tidak Wajib Menutup Auro Ya Tidak Wajib Di Masjid Boleh Di rumah Boleh Di mana Saja Makanya Saya katakan Amalan Yang ringan Tetapi Mendulang Pahala Banyak Dan Siapapun Bisa Mengamalkannya Anak Kecil Orang Dewasa Laki Laki Perempuan Orang Sakit Orang Miskin Orang Kaya Orang Sukses Orang Gak Sukses Hanya Satu Zikir Semua orang bisa Melakukannya kan Anak Kecil Bisa Zikir Orang Dewasa Orang Tua Bisa Dikir Laki Laki Bisa Dikir Perempuan Bisa Dikir Orang Sakit Bisa Dikir Orang Sehat Bisa Dikir Orang Kaya Bisa Dikir Orang Miskin Bisa Dikir Orang Di rumah Di Jalan Di Pasar Semua Bisa Dikir Jadi Zikir Itu Amalan Mudah Tenaga Tidak Mengeluarkan Biaya Lagi Kalau Haji Nabung Dulu Nanti Daftar Ini Sekarang 20 Tahun Berangkat Itu Haji Kalau Solat Dulu Pakai Muka Dulu Gerakan Dulu Kan Itu Kalau Dikir Nggak Ngomong Aja Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Itu Saja Sudah Berat Bangan Kita Kata Nabi Sallallahu Sallam Maukah Kutunjukkan Kepada Kalian Satu Sebaik Baik Daripada Infak Dengan Emas Dan Perah Yang Ketiga Lebih Baik Daripada Jihad Kau Bunuh Atau Kau Dibunuh Musuh Yang Kelima Diangkat Derajat Yang Kenam Disucikan Jiwanya Kata Sahabat Apa Itu Rasul Amalan Itu Banyak Kali Keutamaannya Kata Nabi Sallallahu Berdikir Depada Allah Bahkan Rasul Mengatakan Jadi Kalau Ibu Ini Berdua Dari Rumah Kesini Bocengan Aik Motor Atau Mungkin Satu Mobil Yang Nyetir Dikir Yang Disamping Yang Gibain Orang Pengurumpi Beda Sama-sama Ke pengajian Yang satu Dikir Yang satu Merumpi Yang Nyetir Ini Selain Daripada Dia Yang Menyampaikan Ke pengajian Dia Duluan Masuk Sorga Makanya Rasul Mengatakan Sabak Al-Mufarridun Telah Mendahului Al-Mufarridun Masuk Sorga Siapa Mufarridun Itu Laki-laki Dan Perempuan Yang Terus Berdikir Jadi Sama-sama Jalan Kaki Kesini Yang Satu Dikir Yang Satu Enggani Yang Dikir Masuk Surga Duluan Itulah Makanya Keutaman Orang Dikir Wallahu Waalaikumsallam Waalaikumsallam Terima kasih Waalaikumsallam 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 Jadi Yang 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 Minta Nasehat Tentang Kondisi Dia Ini Yang Semakin Terpuruk Bisnisnya Akhirnya Juga Kekejiwaan Juga Malas Ibadah Dan Begitu Kaya Banyak Pikiran Jadi Kata Syekh Ini Dia Mengatakan Cobalah Engkau Amalkan Dikir Ini Perbanyak Ucapan La Hawla Wa La Quwata Illabillah Perbanyak Ucapkan La Hawla Wa La Quwata Illabillah Kemudian Akhirnya Pulang Dan Dia Terus Memulai Usaha Lagi Dan Setiap Detiknya Setiap Menitnya Lisannya Tentiasa Mengucapkan La Hawla Wa La Quwata Illabillah Pagi Siang Sore Malam Pagi Siang Dengan Penuh Keyakinan Bahwa Tidak Ada yang Merubah Dalam Satu Kondisi Kondisi Berikutnya Kecuali Allah Tidak Ada yang Bisa Merubah Kemalasan Kepada Kerajinan Kecuali Allah Tidak Ada yang Bisa Merubah Kelemahan Kepada Kekuatan Kecuali Allah Tidak Ada yang Bisa Merubah Kekalahan Kepada Kemenangan Kecuali Allah Tidak Ada yang Bisa Merubah Kebangkrutan Kepada Kesuksesan Kecuali Allah Dia Yakin Dengan Kalimat Subhanallah Tidak Betul Bisnisnya Naik lagi Meroket Kemudian Utang Semua Karena Allah Zikir Yang Seperti Ini Tidak Perlu Pakai Bilangan Baca Terus Begitu Sampai Mulutnya Tidak Masalah Karena Zikir Kepada Allah Tapi Ada Zikir Zikir Mukoyan Memang Dibilang Seperti Ada Sholat Itu Namanya Mukoyan Kan Sudah Jelas Tasbih 33 Ya Takbir 33 Tahmid 33 Genapkan Dengan Lain Jadi 100 Ataupun Boleh 10 10 Dan Ini Sudah Saya Jelaskan Bilangan Bilangannya Itu Harus Dibilang Apakah Perlu Pakai Tangan Ataukah Pakai Tasbih Ya Jelas Nabi Sallallahu Sallam Tuntunannya Pakai Tangan Tuntunan Rasul Itu Pakai Pakai Tangan Tapi Bukan Berarti Kemudian Pakai Tasbih Itu Tak Boleh Kalau Hanya Dijadikan Wasilah Menghitung Saja Tidak Masalah Tapi Kalau Dijadikan Sebuah Ibadah Itu Yang Perlu Dalil Tidak Boleh Oh Harus Pakai Tasbih Kalau Enggak Afdol Tidak Boleh Jadi Tasbih Itu Hanya Untuk Menghitung Saja Biar Tidak Lupa Tapi Jangan Kemudian Diakini Itu Sebuah Ibadah Karena Kalau Diakini Sebuah Ibadah Harus Ada Dalilnya Tangan Supaya Tangan Ini Akan Jadi Saksi Pada Hari Kiamat Tangan Kita Nanti Akan Jadi Saksi Semakin Banyak Kita Gerak Gerak Seperti Ini Nanti Akan Jadi Saksi Di Hadapan Allah Tangan Kita Itu Masalahnya Kenapa Kita Lebih Afdol Dengan Tangan Tapi Dengan Tasbih Tidak Ada Masalah Tapi Jangan Diakini Dengan Sebuah Ibadah Itu Saja Wallah Wallah Taib Sampai Disini Ini Jumat Juga Saya Jauh Juga Khutbah Jumat Subhanak Labi Hamdika Asyadu Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Intinya Bahwa Tolong Berada Berakhlah Kepada Allah Membahas Tafsir Dari Surah Al-Imran Lahirlah Imam Muslim Abi Dawud Tirmidhi Ibnu Ibb Jadi ketika Yunus Adik Salatu Assalam Terkena Undian Itu Terkena